Nama mantan gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil masuk dalam sejumlah radar bakal Jawa Pres 2024. Kang Emil, sapaan akrabnya, mendulang elektabilitas yang tinggi di antara para kandidat yang masuk bursa Jawa Pres. Di sejumlah survei, Ridwan Kamil konsisten menduduki peringkat 5 teratas. Lalu, siapa sosok Ridwan Kamil yang selalu unggul di peta bakal Jawa Pres 2024 ini? Ridwan Kamil atau yang biasa di Sapa Emil adalah gubernur ke-15 Provinsi Jawa Barat. Pria kelahiran Bandung 4 Oktober 1971 ini dikenal sebagai arsitek profesional. Sejumlah karyanya pun tak usah diragukan lagi. Ada 10 karya arsitekturnya yang mendunia, mulai dari museum hingga masjid. Alumni teknik arsitektur ITB ini sempat magang di firma arsitektur sebelum melanjutkan studinya di College of Environmental Design University of California. Kang Emil pernah menjabat sebagai wali kota Bandung periode 2013-2018 sebelum Kang Emil menjadi gubernur Jawa Barat. Mantan orang nomor satu di Jawa Barat ini juga pernah menjadi dosen di ITB jurusan teknik arsitektur. Selain itu, sosok Kang Emil juga disebut sebagai pejabat publik yang aktif bermedia sosial dengan jutaan pengikut di Instagram maupun di Twitter pribadinya. Selama perjalanan karirnya, Kang Emil telah mendapatkan lebih dari ratusan penghargaan dari sejumlah multidimensi pembangunan dan kehidupan. Berikut beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Ridwan Kamil. Mantan gubernur Jawa Barat ini awalnya belum pernah bergabung dengan partai politik manapun. Namun, di awal tahun 2023, Ridwan Kamil memutuskan untuk berlabuh di partai Golkar yang diketuai Erlangga Hartarto. Setelah diumumkan sebagai kader partai Golkar, Kang Emil pun langsung mendapat posisi strategis sebagai wakil ketua umum Golkar bidang penggalangan pemilih dan cocer badan pemenangan pemilu Golkar. Selain itu, Erlangga pun menyebut jika Ridwan Kamil diberikan tugas khusus untuk menggalang pemilih dan memenangkan pemilu usai menjabat posisi tersebut. Nama Ridwan Kamil termasuk dalam sederet tokoh-tokoh dalam Bursa Cawapres. Kang Emil bahkan duduk di posisi tiga teratas Cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Namanya, belakangan santer dikabarkan akan dipinang untuk menjadi bakal Cawapres. Baru-baru ini, mantan gubernur Cawapres itu memberikan kode soal breaking news. Entah apa maksud kode yang dilempar Kang Emil. Namun, pernyataan itu memunculkan spekulasi jika dirinya akan menjadi bakal Cawapres mendampingi ganjar. Apalagi, Emil juga baru saja bertemu dengan ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Tapi, itu belum pasti ya, politik itu dinamis dan selalu berubah-ubah kan? Terima kasih telah menonton!